Perpos itu Nah, berat doi Waduh Halo teman-teman Di Kamis Pagi yang cerah ini Kita mau harian Lebih tepatnya, sebenarnya kita mau ikut Taburan ikan Umpan yang kita pakai Udah pastibel raci bumbum Dan juga kita pakai keroto Kalau buat harian atau ikan tabur Terutama event yang biasanya Lapaknya full Keroto ini bisa dibilang salah satu umpan wajib Atau campuran wajib Karena keroto ini bagus banget Buat ngumpulin ikan, terutama ikan baru ya Beda cerita, kalau kita mainnya itu Harian Jogjokan Atau mungkin teman-teman biasa sebutnya Kilo Gebrus Kita main di Jogja itu Model-model kayak gitu Yang ditahur per orang Itu kita pakai pelet aja Tanpa keroto udah bagus Cuman ya kembali lagi Itu semua tergantung kolam sih Nggak semuanya bagus Main polos Dan nggak semuanya Butuh dikasih keroto Semuanya itu tergantung Kebiasaan tiap-tiap kolam Dan kebiasaan tiap-tiap pemancing Kita juga udah pernah coba Buat mancing regulan Atau mancing ikan sisa Kalau disini sih Menurut kita pakai pelet aja Udah bagus Tapi kembali lagi Itu pun bebas sih Kalau mau pakai keroto atau nggak Keroto disini Akan kita pakai full Sebagai umpan Dan pelet raci bumbumnya Sebagai bom Juga sebagai bandingan kailnya Keroto memang bagus Buat ngumpulin ikan Tapi pelet juga sangat penting Untuk awalan Supaya ikannya Segera ngumpul kelapa kita Kita sekarang Buat dulu pelet raci Bumbumnya Kalau buat ikan tabur Kayak gini Beberapa orang Lebih suka dibikin perah Atau kempiar Karena pelet disini Lebih berperan Sebagai boman Daripada umpan Kita ambil airnya Dari air keran aja Dan kita juga Nggak pakai campuran Esen atau amisan Apapun Terus aduk peletnya Juga nggak perlu diremes Jadinya dia nanti Nggak mengempal Jadi satu Dan nantinya Dia berbentuk Perah Atau Kempear Setelah pelet Sudah siap Sekarang kita masukin Keroto ke dalam air Tujuannya Adalah memisahkan Keroto dari semut Yang tercampur disini Kita terus Aduk-aduk Kayak gini Karena selain Misahin keroto dari semut Tujuan lainnya Supaya kerotonya Nggak mengambang Dan yang mengambang Ini lama-kelamaan Tenggelam ke dasar Kenapa sih kerotonya Harus dibikin tenggelam Nah disini Poin plusnya Kalau kerotonya Dibikin tenggelam Otomatis Kalau kita ngebom Meskipun cuman sedikit Itu akan semuanya Sampai ke dasar kolam Tapi kalau kerotonya Campur dengan yang mengambang Kita misalkan Bom sejimpit kecil Dan ternyata Yang ngambang 50% Jadinya Kalau kayak gitu Bomnya malah mubasir Dan nantinya malah Mengambang kemana-mana Setelah dapet lapak Yang harus kita lakukan Pertama adalah Ngumpul lindikannya Kalau di kolam itu Memang memperbolehkan Ngebom Ya kita ngebom pakai tangan Kalian bom dulu Peletnya Harus setelah itu Kita bom kerotonya Untuk cara pasang umpannya Kalian bisa pasang umpan Dengan cara kayak gini Kita cukup ambil Sedikit keroto Sesuai kebutuhan aja Lalu kita pasangnya Dengan cara Dikail-kailkan kayak gitu Sebenarnya ini juga Mirip dengan cara Masang kapas Kalian bisa aja Langsung lempar kayak gini Ke titik tujuan Atau bisa juga Kita paper pellet kayak gini Sebenarnya Kalau kalian punya Keroto yang besar Atau kayak keroto kapsul itu Itu jauh lebih baik lagi Karena Lebih mudah dalam memasangnya Dan kalau mau Lebih bagus lagi Sebenarnya Kita itu harus Pake umpan rolo tawon Atau anahan tawon ya Sayangnya Kemaren itu Kita udah nyari-nyari Mungkin sekitar semingguan Dan banyak yang kosong Penjualnya bilang sih Katanya belum ready Mungkin karena musim Atau apa Kita juga kurang tahu Tapi intinya sih Kita gak dapet itu Kalau di konten yang dulu Kita kan pake umpan telut awon Itu bagus banget Karena kita gak repot Dan juga itu memang bagus banget sih Buat ikan mas Terutama ikan baru Kita ini pake kambangan coca Sama seperti yang Kemarin-kemarin Kambangan coca Ini kita pake yang Ukuran Paling besar Yang kita jual Itu di ukuran 7 atau 9mm Imahnya Kita pasang Di bagian tengah Dan posisi Kedalaman kailnya itu Sedikit mengambang Dari dasar kolam Dapat info sih Katanya Kalau di kolam ini Itu ikannya Ngambang sedikit Dari dasar Jadi mungkin kalau Kedalaman kolamnya 150 cm Jarak dari pelampung Ke kailnya itu Sekitar 130 Atau 140an cm Lalu timahnya Kita pasang di bagian tengah Mungkin dari pelampung itu Jaraknya sekitar 90 atau 80 cm Kalau ikannya Makanya bagus Kita bisa deketin timahnya Dan kalau ikannya Makanya agak lambat Atau senggolanya jelek Kita bisa naikin timahnya Supaya dia lebih gak aware Kalau krutonya ini Terpasang ke pancing Coba di bang Di bang Sebenarnya kalau mancing harian Dan juga mancing kalatama itu Punya perbedaan yang cukup signifikan Dimana kalau harian itu memang Kita gak bisa 100% Mengandalkan pelet Kita juga harus lihat sekitar Gimana orang-orang disini main Umpan-umpan apa Yang biasa dipakai disini Jadi kalau kita Udah keroto ya Mau gak mau Kita pakai keroto Kalau keberapa? Eh? Keberapanya? Kalau 4 Setelah dapat beberapa ekor ikan Sebaiknya kita ngebom lagi ya Kalau perlu sekali dapet ikan Juga sekali ngebom Atau lebih pun juga gak apa-apa sih Tujuan dari bom ini kan sebenarnya Cuman datangin ikan Dan juga bikin ikan-ikan yang lainnya itu Stay di tempat kita Dan gak pindah Waktu kita dapet ikan lainnya Memang semakin sering ngebom itu Semakin baik Tapi kalau terlalu sering Juga malah Bisa membuat ikannya kenyang Karena harus diingat juga Kalau harian itu kan Ikannya semakin lama Semakin sedikit ya Beda dengan kalatama Atau masteran Bomi yang kita lemparkan itu Bisa diselang-seling Antara pelet dan juga keroto Bisa juga Kalau kalian mau campur pelet dan kerotonya Jadi satu Lalu ngebomnya sedikit-sedikit Kalau kita disini sih Peletnya sendiri Dan kerotonya sendiri Jadi setelah kita bom pelet Mungkin sekitar 10-15 seti Kita bom kerotonya sendiri Iya Bantur dulu nih pak Pas domblok nih kipau Pas domblok Pembelan emas Pembelan emas Pembelan emas Pembelan emas Pembelan emas Aduh, aduh badik nih Oh, buatan Badik kancangnya Kek, 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 kek Kek, kek, kek Kek, kek 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sejnepra 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 Don-rosa Me That'll- and not to- Don Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe